Hai 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 ya jelas ya kalau suurnya berpakaian kita senang elmu saat yang seorang yang senang wiridah tetap wiridah saya ngaji orang wiridahan itu harus jadi-orang jadi kalau satu hari akhir-akhir saja kita tetap maksudnya dia masih mengajikan tetap tidak-tentu orang kalau terus aku ingin mengikuti senang-menonton itu penting sampai kita ingin tidak penting kalau aku ingin itu senengnya pengirahan, rasanya senengnya senengnya itu malah ribet senengnya sama orang-orang malah malah meluang orang-orang itu pas ngaji orang-orang itu pas si 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 ya, orang-orang sudah milik publik suasananya ngaji, orang-orang maling terus suasananya, jamin itu sehat, tidak sehat enak-enak maksudnya aku aneh itu barang-barang karena penting tidak kurang pegawai, malah aku kalau mereka musim pungdi, musim nopo musim tembako malah kadang-kadang ini adalah musim nopo, musim hujan ini seperti dudusan, cerita-cerita musim tidak penting karena tema-tema itu tidak penting aneh-aneh tapi aku tidak bakar semua itu seripat maksudnya tidak seneng tidak penting kelihatannya itu tidak penting kecuali ya kadang-kadang kadang-kadang 10 tahun bisa kadang-kadang sehat teman-teman maksudnya sering ngaji dia ada sobat nabi kenangan itu yang ngaji sering ketemu nabi, tapi suasananya sebenarnya tidak sowan sering ketemu nabi, sebenarnya suasananya ketemunya di medjid itu nabi ngaji, nabi kalau ngaji itu rilek gajol-gajolkan, rilek kadang-kadang itu tidak peduli sahabat-sahabat aku lihat tadi, nabi itu tidak peduli sahabat tapi nabi kan tidak mungkin ngelalasnya peduli tapi nabi tidak ada sahabat yang peduli itu bukan orang nabi, kalau tidak salah pantas orang nabi jadi nabi itu nanti ceritanya gajol sehingga ada kelaparan akhir zaman kelaparan kelaparan kehausan dari nabi akhir zaman pas itu gajol 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 bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu kalau minumannya gajol gajol roti nya gajol kenapa yang dikatakan gajol merokok adalah suargo yang dikatakan suargo adalah jadi gajol itu tidak merokok bukan suargo caranya karena saya tako saya mau menemukan tako kecuali seperti itu seperti itu caranya gajol tetapi kalau tertarik bagas apa gajol kalau tidak kangen nangis nabi itu nangis jangan jangan sehingga kita jalan kita jangan jalan jangan 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 saya tidak jangan jangan Allah tidak harus menguruskan dajjal. Ada sahabat yang tidak berhenti. Ya Rasulullah. Saya tidak mengatakan mawan. Saya tidak mengatakan mawan. Saya tidak mengatakan roti ini dajjal. Saya tidak mengatakan. Tapi saya tetap iman. Saya tidak berbohon. Bukan dajjal mawan. Maksudnya. Bukan dajjal mawan. Mau di dajjal kan tidak tentu. Tapi akhirnya saya. Nabi sudah dicuritakan kiamat. Sudah dasar. Bara-bara selingan. Seperti Nabi. Saya tidak berada di dalam. Di dalamnya sohabat ini. Saya tidak berpikir. Ad-darurat. Itu berkata. Mantap. Kalau tidak berkata. Ini adalah kelaparan. Tapi kelaparan. Saya tidak mengatakan mawan. Saya tidak di dajjal. Saya mengatakan. Saya tidak mengatakan. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Kita mengatakan. Kita mengatakan. Mengatakan. Iman sampai. Saya tidak berkata. Saya tidak berbohon. Saya mengatakan sampai. Jadi, saya mengatakan. Nabi. Saya tidak berkata. Saya tidak mengatakan. Jadi jangan kira. Nabi itu terus. Nabi seorang yang mengatakan. Apa maksudnya? Saya sering ketemu. Tapi tidak seorang. Karena Nabi memang miliknya umat. Jadi ketemu di sufah itu. Teras. Mejit. kadang Nabi hanya ketika Nabi Bakar sama Umar terus sohabat cerita macam-macam zaman Zahiliyah zaman Zahiliyah itu cerita lucu-lucu kok yang disaksikan ngefleng nanti oh rara aku kok yang marah-marah mereka cerita zaman Zahiliyah kemudian mereka tertawa terus Nabi nabi akhirnya ikut tertawa jadi orang terus sohaban yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu tidak ketemunya di disufah itu jadi artinya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya jangan sohaban Nabi kecuali dapat disin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras medjid ya sudah kalau sudah di teras medjid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi ya guyon santai termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu baru itu Dajjal tak tak bodoh kan ngapusi Dajjal akhirnya di pekehkan tapi ya hukumi ngapusi tapi ya riang jadi diseku ya riang ya ya rilek ya karena tadi ya Pak ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sohabat itu ya rilek tapi saya bilang lagi itu disufah bukan di dalam dimana disufah disufah itu teras teras medjid itu Nabi kalau sudah disitu relax sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama disari atau ini celono ketika celono ya Sarawil itu celono ya gara-gara itu Nabi yang bingung medjid itu suhabat keturun terus yufdifar jauh ilas sama ya tentu rasa banyak Nabi roh ilas sama Nabi itu ya raperso detail tapi ngerti arah tentu Nabi gak bereso itu maksudnya gak bereso awrotur rojul gak bereso tapi tahu kelakuan ngoneku akan menjadikan yufdifar jauh ilas sama terus Nabi ngetikan misalnya layataki wahaduhum gada layanum wahaduhum gada akhirnya semuanya itu disariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngerti kan Sarawil itu liba suhabikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa Ibrahim kalau dalam khasana Islam makanya terus ada tiwak Arab itu ya jubahan ya sarungan baru itu celana terus adanya kiai-kiai kuno juga pakai celana maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana jadi lebih apa ya lebih astar ya lebih yang ditutupi lebih banyak lebih banyak jadi Nabi itu relax lagi-lagi itu nguntungkan Islam bakas aurat nguntungkan Islam bakas halalnya nekah nguntungkan Islam bakas ngeritik zina nguntungkan Islam sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya tentu baik kalau baiknya sih baik tapi gak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi gak kelasnya seorang lagi tidak kelasnya dibanding yang nguntungkan halal haram tidak banyak terlalu simpul lho itu tidak penting jangka yang ngomong sama cokok cokok bengkuk teman benar aku bengkuk 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 Lalu menghargai, pengirian kerasannya ini seripat-seripat terus berpengaruh, ya tidak saya tidak mengajikan, tidak tidak jadi doa itu tidak penting semua penting mengajikan tapi saya mengajikan, tidak mengajikan saya tidak mengajikan, tapi saya tidak mengajikan saya tidak mengajikan statement karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan islam keinginan islam itu tentu apa mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu misalnya barokahnya neka orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafakohi siapa barokahnya neka ini istrinya siapa yang wajib menafakohi siapa jelas tapi kalau zina ini anaknya siapa gak jelas istrinya siapa maka terjadi kekacauan sosi akhirnya islam itu bangga yang mengalim perkara ini dia yang bisa menjelaskan khikmahnya islam mengharamkan zina mensyariatkan neka anak menguntungnya kan gak terus mojok kusti kalau nyaman bujuwai terus kan ibu jumayu kan sehingga untung kalau mau disibadani pengheran sehingga untung kan untungnya islam apa beda dengan penjelasan pentingnya neka haramnya sifah atau haramnya si terus kan orang barokahnya neka zenab milik siapa jelas seri milik siapa jelas anaknya anak siapa jelas kewajiban nafakohnya kepada siapa coba kalau perzinaan anaknya siapa gak jelas yang si murah nake ini anak siapa ya nak dilok keritingnya anak ini tapi dilok kan tadi bingung kok keriting tapi meripatnya kok mirip ini tapi nak irungnya kok mirip ini apa hasil kombinasi wah wah bingung itu ahli DNA bingung kan pusing kalau kok selahir yang tanggung jawab kelahirannya ibu siapa jadi zina itu ruwet dia itu rango ya yang ngaji yang siapa men egois bakas dirinya ya orang kelas bang ya kenapa nampak simpul itu cari gus bak dunggu berapa penting di buahmu ngomong ngomong apa oh capa seneng aneh hok pakaian kayak gerb apa seripat-reipat ngangel ngerang ngerang ngel ngerang gak ngerang kelakuan ngerang 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 ngajik ngerang ngajik ngajik tidak ada ilmu itu pertama yang disebut Allah ketika nurano surat ikro Allah pas nurano surat ikro ngerang 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 alam ya alam jadi Allah itu mensifati dirinya apa mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak nger nger jadi hubungan Allah dengan manusia pertama hubungan el ilmu dari tidak tahu ditahukan jadi surat ikro pertama ajabah doa ibadih ngerang itu nomor sekian yang pertama dikenal alam al-insana malam ya alam Allah adalah yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti jadi gamani hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu ya pertama juga urusan apa ilmu makanya ngajis gua ya ngajis gua kitab gua pulpen gua rekaman gua itu sudah sesuai perangkat dunia gua itu ngalim kurang apa kitab gua pulpen gua rekaman ngaji gua ngalim kurang apa gak ada masalah dalam sehnya berarti masalah ada pada siapa coba diumumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya ini kan gak ada masalah seorang yang yang berbohong aku murid yang berbohong seorang yang berbohong yang berbohong kan gak ada masalah dengan sehnya ini masalahnya dengan siapa masalahnya pada saya berarti saya catawaduk dengan sahabat yang salah aku tapi enggak kita orang kita perangkat gua ilmu cukup harus kita 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 kurang apa ngejel gua ngantir apa ngejel kita kita tidak pernah ngajar kita tapi kita seorang ibn khajar alat sekolah itu gurunya seh zakarya hal yang sorry jadi murid ini sehul islam sehul islam yang dunia fakta jadi seh zakarya itu gurunya jadi ibn khajar alat sekolah ini sehingga ibu khari sehingga orang kitab kurang keren ngaji kitab apa ibn khajar alat sekolah ini peleret peleret berduanya alat sekolah ini alat sekolah itu alat 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 palis din tapi beripin mesir ini itu mekkah ini kurang apa ini jalan di sekarang imam suyudi masuk mujad di akhir abad sembilan imam jalal udin kitab jalalan itu disertasi dokter yang di sini bisa jalalan itu harus dilahir dokter tafsir itu 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 apa ini kita itu mending dukung pulpen rekaman ini pintar bu ilama disee ilama disee kan gak gaw berarti kalah sekolah selama di dansi itu gak gaw gaw pinter kue kok bisa pinter ulama disi sebabnya kok disi gak tau gak grup menkenalan serabah apa zaman akhir arasannya silaturrohim memperarat tali repot repot disimpul kesimpulan itu subyektif jadi misalnya gini ya beda ya saya itu sangat mencintai bukan sekedar mencintai sangat mencintai guru-guru kita ini rungok nontonan saya sangat mencintai guru-guru kita ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya sarang mas saya ya semuanya semua mas saya termasuk semuanya kudus kacen semuanya kita mencintai menghormati juga sangat mencintai saya juga mencintai Muhammad semuanya kita cintai cuma kadang-kadang kita mau gak mau harus beda beda satu bawaan pemikiran kadang bawaan zaman nah karena beda itu kita ngeritik tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja di hal kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal sehingga ulama mulai dulu menandak terima bahak hadisnya nabi butuh penjelasan karena nabi nak duka itu kadang ngentikan lain saminna tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu loh itu kalau begitu betul kan gak ada umatnya Rasulullah s.w.w. kok gak sekedar pernah menipu rizkimu kok bodoh nih orang terima sekedar pernah rizkimu kok kok bodoh nih kok laisa minna ini tidak ngamik tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna mintit fitil kal khos di di sisi itu apa di sisi itu misalnya kita beda dengan wahabi saya sering kritik wahabi tapi dalam hal yang saya kritik saja dalam hal yang lain kita setuju misalnya tradisi mereka menghormati sohabat kita setuju tradisi mereka merumat masjid haram kita setuju tradisi mereka menghafal kanan orang kita setuju tapi ada tradisi yang kita gak setuju misalnya mereka sering gak pati hormat sama ma'asirun nubuah tempat-tempat berset jadi jangan kira kita jadi kalau kita ngertik ya di hal yang kita kritik saja itu pun karena kadang bawaan zaman bawaan versi bawaan tradisi terus kamu simpulkan misalnya kamu simpulkan gue benci wahabi ya enggak juga dalam hal yang kita enggak cocok yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya saat Muhammad itu kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan wahabi kalau muci ya biasa dalam hal yang sama apa dalam hal yang sama karena mereka bermakna ya misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi CR dari segi apa tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik pengajian akbar akhirnya panitiani dor-tudor rongulan sederungi pengajian anggur uang ditarik ditarik tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar buatnya besar keuangannya besar itu kan memang gak berat tapi kalau yang disuruh-suruh pengajian besar rongulan atau rongulan oleh dor-tudor padahal kampung situ gak butuh pengajian besar karena butuhnya seperti yang dibatuh di segi lalu pengundang level nasional tapi karena panitianya yang angkuh seperti ini harus dikritik tapi bukan berarti kita membenci karena ada sisi baiknya misalnya menyimpulkan resikinya misalnya ada orang alim ketemu wongayu di jalan tanya sebetulnya ini karena tetangganya dia takok berarti mu'amalannya terbatas terus barang berusin oh kalau jago wongayu aku tahu ketemu wongalim jago wong itu kesimpulan kan terus sakar pede jaringnya nyimpul aku sakar pede sakar selamat selamat selamat